Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melakukan peletakan batu pertama atau Groundbreaking National Training Center di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi meyakini dengan adanya training center ini, tim nasional Indonesia akan menuju level dunia. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan bahwa National Training Center ini dibangun di lahan seluas 34,5 hektare. National Training Center yang terintegrasi dengan pembangunan IKN ini dilengkapi di 8 lapangan dan juga fasilitas pendukung lainnya. Selain berfungsi sebagai pusat pelatihan atlet, National Training Center juga akan berfungsi sebagai pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia dalam memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam sepak bola. Jokowi juga mengapresiasi FIFA atas kontribusinya dalam pembangunan National Training Center di IKN melalui pendanaan FIFA Forward senilai 85,6 miliar rupiah. Dana tersebut sekaligus menambah investasi pembangunan National Training Center yang digelontarkan KMNQ senilai 95 miliar rupiah. Tempat ini juga tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Saya yakin sepak bola Indonesia dengan adanya National Training Center ini, jika didukung manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, saya yakin, saya optimis akan mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita, timnas kita, tidak hanya juara di Asia Tenggara. Terima kasih.